Oke, ketemu lagi di vlog kelas cangkir popik Dairy Journey Jadi hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2020 Saya ingin menceritakan kembali sebuah artikel yang pernah saya tulis di jbkdairy.com Nanti linknya bisa dilihat di link deskripsi di bawah Jadi judul artikelnya itu adalah Ngobrolin tantangan industri otomotif Di masa depan dalam perspektif kelas cangkir kopik Jadi awalnya artikel ini saya ingin ikutkan di kompetisi yang diadakan oleh Mitsubishi Tapi urung kemudian moodnya gak dapet Dan durasi waktu kompetisinya udah berakhir Akhirnya saya tuliskan setelah periode kompetisi berakhir Dan saya narasikan di jbkdairy.com Jadi yang ingin saya ceritakan dalam vlog kelas cangkir kopik ini adalah Kurang lebih katakanlah prediksi Bagaimana kan industri otomotif di masa depan Khususnya di kalangan para potensial customer muda Yang masuk kategori millennial yaitu gen Y atau gen J Dan post millennial yang dikategorikan juga seringkali sebagai gen Z Ayo kita kupas lebih nanti Jadi sejak tahun 2018 Dari sebuah artikel yang saya baca dari JATO JATO itu adalah sebuah lembaga marketing otomotif Yang banyak referensinya itu dipakai oleh pelaku industri otomotif di dunia Termasuk di Indonesia Nah ada salah satu analis dari JATO Dan sering banget saya ikut di jbkdairy.com Namanya Philip Pemunos Jadi di 2018 Philip Pemunos bilang itu Industri otomotif di dunia itu mengalami sebuah tantangan baru Tantangan yang berbeda Dan ini membuat Petah atau landscape bisnis otomotif di dunia yang saya tahu Itu berubah Apalagi dengan Apa, era disrupsi Perubahan-perubahan Pemetaan pasar Termasuk interest customer dalam di kendaraan Itu masuk dalam perspektif Wacana disrupsi yang saya tahu Nah, apa yang bahas dari Perubahan Landscape atau peta Industri otomotif di dunia Sejak tahun 2018 Nah, itu bisa dilihat dari beberapa variable Dan sudah diutarakan juga dalam article ini Jadi misalnya pada tahun 2019 lalu Orang nomor satu Toyota Yaitu Akio Toyoda Itu menemukakan bahwa Toyota itu sudah berubah Apa, identitas bisnisnya dari perusahaan otomotif Menjadi perusahaan mobilitas Dan Apa yang saya sampaikan ini Bukan pendapat saya pribadi Ada sumbernya Dan Anda bisa lihat sumbernya di Artikel jbkd.com Yang saya terangkan linknya di kolom deskripsi Yang itu diikutip resmi dari Situs resmi Toyota Di Worldwide atau di dunia Nah, langkah Toyota ini bukan Hanya Toyota sendiri yang melakukannya Pabrikan asal Asia lainnya Yaitu Hyundai Merupakan perwakilan perusahaan otomotif Terbesar dari Korea Juga telah mengubah Identitas bisnis Hyundai Dari perusahaan otomotif Menjadi perusahaan mobilitas Dan Informasi ini pun juga saya kutip Dari sumber informasi resmi Yang dirilis oleh Hyundai Dan linknya bisa Anda lihat di Link artikel yang ada di kolom deskripsi Nah, menarik kemudian adalah Bagaimana mengetahui Minat beli Para potensial customer muda Khususnya dari generasi Y Dan generasi Z Generasi Y tadi saya sudah sebut Itu adalah generasi Yang biasa disebut generasi millennials Dan generasi Z yang biasa disebut Sebagai post-millennials Nah, saya coba memasukkan Kata kunci Where millennials spend money Di Google Dan ketemu salah satu Artikel yang dimuat oleh situs US News Situs ini juga Informasi yang bisa Anda lihat Linknya di kolom artikel Yang telah diulas di JPK Development Jadi apa yang saya sampaikan ini Benar-benar informasi yang Berdasarkan Hasil sumber yang katakanlah bisa terpercaya Karena dikutip oleh Dikutip dari Official website dari perusahaan Masing-masing dan Sebuah situs resmi yang ada di Amerika Dalam situs US News Yang diunggah pada tanggal 14 Juli 2020 Disebutkan bahwa Generasi millennials itu Membelanjakan uang yang lebih sedikit Dibanding generasi sebelumnya Dalam membeli mobil dan rumah Nah, ini juga yang menjadi salah satu kekhawatiran Utama para pelaku industri otomotif Mengapa mereka kemudian mengubah Landscape bisnisnya dari perusahaan otomotif Menjadi perusahaan Mobilitas Nah, apa sih perusahaan mobilitas itu? Nah, dari beberapa referensi yang saya tahu Perusahaan mobilitas itu adalah Nah, perusahaan-perusahaan ini tetap memprovide Atau memproduksi kendaraan Tapi bentuknya tidak hanya mobil Bisa jadi Kendaraan untuk penunjang Para kaum disabilitas Bisa jadi Kendaraan itu Diprovide untuk bukan individu lagi Tapi diprovide misalnya untuk satu komunitas Di satu wilayah Jadi bisa dibilang Transportasi umum Tapi Mengkomodasi kebutuhan mobilitas Di masyarakat tertentu Atau bisa jadi seperti Hyundai yang Kalau Anda bisa cari di artikelnya Di BDKD.com Beberapa waktu lalu Dia itu Meng-hire Apa? Mantan Salah satu petinggi NASA Untuk menciptakan kendaraan yang bisa terbang Dan di Pameran CES Jadi CES itu CS Itu adalah satu Salah satu pameran terpemuka di Amerika Serikat Yang biasanya diselenggarakan pada bulan Januari Dimana Hyundai itu bekerja sama dengan Uber Untuk Memprovide atau mempersembahkan sebuah karya mobilitas Di masa depan Dimana Kendaraan itu bukan saja mengakomolasi kebutuhan individu Tapi sudah kebutuhan masa Jadi ada mobil Ada kendaraan Yang dipakai untuk mengangkut sekian manusia tertentu Terus kemudian ada hub atau stasiunnya Di hub atau stasiun itu nanti ada Semacam Apa namanya Drone Drone tapi dengan ukuran besar Untuk mengantarkan masyarakat ini Ketujuan yang lebih lanjut Dengan menggunakan Kendaraan yang bisa terbang Kurang lebih seperti itu Nah Menarik kemudian adalah Bagaimana Mendiagnosa Minat beli Customer khususnya generasi Y dan generasi Z Karena mereka cenderung memiliki Standar prestise yang berbeda Dengan generasi sebelumnya Generasi X dan Baby Boomer Mereka Seperti ingin menciptakan Simbol prestise mereka sendiri Ada beberapa Unggahan Artikel yang cukup berlimpah di Jagad Mayan Tentang apakah kendaraan listrik itu Akan menjadi Masa depan Industri otomotif di dunia Dari beberapa Literasi yang saya dapat Hal ini belum bisa dikatakan Iya Saya masih menangkap ini sebagai sebuah Upaya determinan Para pelaku industri untuk menggerakkan Minat beli customer Ini katanya sederhana Dari data tahun 2018 Misalnya dari sekitar 80 juta mobil yang melaku di dunia Kendaraan listrik itu Baru terjual di sekitar Satu juta Jadi sangat kecil nilai presentasinya Di Amerika sendikat sendiri Setidaknya dari data 2017-2018 Dari dua Dari seratus customer Itu hanya dua Analoginya Atau nilai presentasinya Yang membeli kendaraan listrik Jadi hanya dua persatu orang Amerika yang membeli kendaraan listrik Meski Pemerintah Amerika sendiri Pemerintah Amerika Serikat sendiri Terang memberikan stimulan Kepada Pasar Demikian pula di China Setahu saya tahun 2017-2018 Pemerintah China itu sudah telah mencabut Subsidi Atau insentif Untuk Para customer Yang membeli kendaraan Hybrid Jadi benar-benar yang pure listrik yang mendapat Insentif Masih mendapat insentif Demikian pula di India Dari literasi yang saya dapat Walaupun pemerintah India coba memberikan stimulan Tapi Minat beli customer di India Setahu saya Dari beberapa referensi yang saya dapat Itu belum tergerak Secara masif Untuk Mencoba Berhali dari kendaraan Bermesin konvensional Ke kendaraan listrik Uniknya juga Setelah era disrupsi Di tahun 2020 ini Kita juga tahu Bahwa kita menghadapi Era pagebluk Bernama COVID-19 Itu sangat memporak-porandakan Bahkan di artikel ini Juga saya kutip Artikel yang sudah saya Pernah ulas juga di GBKDR.com Bahkan pasar supercar pun Cukup terpukul Misalnya kayak Dua perusahaan supercar di Inggris Yaitu Aston Martin Dan satu lagi McLaren Itu Berlomba-lomba Untuk mengejar Bailout Atau bantuan dari Pemerintah Inggris Agar bisa Tetap menggerakkan Industri Perusahaan mereka Hanya Porsi yang Salah satunya Yang dapat Survive Atau bertahan Di tengah pagebluk COVID-19 ini Itu pun Tertolong untuk Menjualan kendaraan SUV mewahnya Itu Kayan dan macan Jadi sederhananya Kedepan Perusahaan otomotif Itu akan Berusaha untuk Memikirkan Atau membuat Sekian alternatif Untuk mengakomodasi Kementingan Minat beli Customer-customer Muda ini Bisa jadi Kendaraannya bisa terbang Kendaraannya bisa Otomotif Jalan sendiri Nah kita lihat aja Seperti apa Kedepannya Nah bagaimana Kasian dengan di Indonesia Ini yang menarik Di Indonesia Ada beberapa Variable yang membuat Sepertinya Pasar otomotif Di Indonesia ini Tidak akan Beranjak jauh Untuk 10 Tahun ke depan Minimal Seperti Halnya 10 tahun kebelakang Kenapa Pertama Dari tahun 2011 Pendapatan per kapita Kita itu Bisa dibilang Stagnan Yang K3.000an USD Walaupun di tahun 2020 Ini katanya kita Sudah tembus 4.000an USD Kecil Tapi tidak Terlalu beranjak Banyak Terus Pasar-pasar Yang populis Itu memang Masih pasar-pasar Mobil 1500 cc Seven-seater Walaupun Kemudian ada Pergeseran minat Beli ke city car Tapi Yang penting Kapasitasnya Masih Kapasitas mesinnya Di bawah 1500 cc Kenapa Potensi pasar Konsumen di Indonesia Kurang lebih Bisa dibilang Stagnan Setidaknya Untuk 10 tahun ke depan Pertama Untuk Mobil-mobil 1500 cc Ke bawah Harganya Lebih terjangkau Biaya Konsumsi BN Bahan bakarnya Relatif Lebih terjangkau Biaya Pajaknya Relatif Terjangkau Biaya Perawatannya Relatif Terjangkau Nilai jual Kembalinya Bisa dibilang Tidak terlalu Buruk Dibandingkan Pasar-pasar Mobil yang Sudah tembus Di atas 300 juta Ke atas Per unit Belum Belum Lagi Walaupun Di tengah Pagebluk Ini Banyak Negara Yang Diberitakan Setelah Mengalami Kontraksi Ekonomi Bahkan Resesi Di Indonesia Ini bisa dibilang Unik Karena Dari Berapa Referensi Yang saya dapat Sekitar 60% Setidaknya Sampai Data 2017 Ekonomi Indonesia Itu banyak Ditopang oleh Sektor UMKM Dimana Dari Referensi Yang saya dapat Sekitar 60-70% UMKM Di Indonesia Sendiri Belum Memiliki Akses Yang Bagus Dengan Perbankan Sehingga Mereka Tidak Belum Memiliki Akses Untuk Mendapat Stimulan Atau Bantuan Ekonomi Untuk Menggerakkan Roda Bisnis Mereka Ini Yang Unik Di Indonesia Jadi Bisa Dibilang Ekonomi Di Indonesia Ini Masih Sifatnya Tradisional Independen Suwadaya Di Antara Masyarakat Sendiri Akses Pemerintah Sendiri Bisa Dibilang Belum Terlalu Menjangkau Ada Salah Satu Hal Unik Dari Teman Jurnalis Yang Mengatakan Gini Di Tengah Pageblok Ini Pemerintah Sudah Memberikan Insentif Tapi Entah Bagaimana Fakta Di Lapangannya Insentif Itu Katanya Tidak Terlalu Tepat Sasaran Karena Data Distribusi Bantuan Itu Justru Menggunakan Data Basis Customer Dari Pihak Yang Telah Ditunjuk Yang Sudah Sebelumnya Jadi Bukan Coba Mencari Lagi Pihak UMKM Yang Membutuhkan Dana Lebih 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 Tepat Sasaran Sehingga Bisa Dikatakan Tidak Tepat Sasaran Kurang Lebih Kayak Gitu Faktanya Di Lapangan Yang Saya Tahu Perspektif Cangkir Kopi Anda Boleh Percaya Atau Tidak Terserah Anda Jadi Sebagai Closing Dari Vlog Cangkir Kopi Kali Ini Seperti Saya Sudah Tarakan Sebelumnya Untuk 10 Sampai Bahkan 15 Pasar Otomotif Indonesia Mungkin Tidak Terlalu Bergerak Drastis Walaupun Katanya Ada Wacana Untuk Menciptakan Regulasi Gendaran Listik Dari Pemerintahan Di Prode Sekarang Tapi Rasanya Kalau Melihat Track Rekor Perjalanan Industri Otomotif Indonesia Ini Tidak Akan Beranjak Terlalu Jauh Pasar Pasar Mobil 1500cc Seven Seater Dengan Mesin Konvensional Masih Tetap Akan Dimati oleh Publik Walaupun Mungkin Secara Nilai Penjualan Mungkin Akan Sulit Untuk Menyamai Periode Puncak Di Tahun 2013 2014 Dimana Penjualan Pertahun Itu Mampu Menembus Di Atas 1,2 Juta Unit Per Tahun Kurang Lebih Tuh Vlog Cangkir Kopi Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Sampai Ketemu Sampai Ketemu Terima kasih.